Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siska Dian Fitriana Siswi dari SMA Negeri 1 Tahunan Nomor Absen 33 Dari kelas 12 IPS 1 Disini saya akan menjelaskan sejarah dari garis vanmok Atau garis status quo Yuk aku jelasin Apa sih garis vanmok itu? Garis vanmok adalah perpetasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia pada masa revolusi nasional Indonesia Bisa kita lihat di gambar, wilayah Indonesia adalah yang berwarna merah sedangkan sisanya adalah wilayah milik Belanda Penamaan garis ini diambil dari nama Gubernur Jendel Hindia Belanda yaitu Hubertus Johannes vanmok Garis vanmok juga memiliki nama lain yaitu garis status quo Terbentuknya garis vanmok Diawali dengan Belanda yang belum mengelukui kemerdekaan Indonesia Belanda masih mencoba menguasai wilayah Indonesia Pada tahun 1947 Belanda melancarkan serangan agresi militer 1 Sebagai upaya menghentikan genjata senjata tersebut Dibuatlah perjanjian antara Indonesia dan Belanda Yang dikenal dengan perjanjian lentil Salah satu hasil dari perjanjian renfil adalah disahkannya garis di markasi vanmok Yang menjadi pembatas antara wilayah Belanda dan Indonesia Dengan adanya garis vanmok, wilayah Indonesia menjadi sangat sempit Yang ini melukti sebagian Jawa Tengah, Banten, sebagian Jawa Timur, dan sebagian Pulau Sumatera Sementara sisa wilayah Indonesia menjadi bagian dari kekuasaan Belanda Keberadaan garis vanmok saat mengelukikan pihak Indonesia Ironisnya, Indonesia sendiri mendapatkan wilayah yang sangat sempit